Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Buah nangka khas rasanya, buah durian banyak yang suka Undi podcast tetap tayang di bulan puasa Semoga kita semua sehat jiwa dan raga Antropologi merupakan studi untuk memahami kompleksitas budaya Sepanjang sejarah manusia Studi tentang orang-orang di seluruh dunia Sejarah evolusi manusia Perilaku bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda Berkomunikasi dan bersosialisasi satu dengan yang lain Peran ilmu antropologi bukan hanya mencari informasi Atau membuat prediksi Melainkan memberi pencerahan Bahkan menyumbangkan pemikiran tentang jalan keluar Dalam krisis kebudayaan yang dialami oleh masyarakat saat ini Mari kita kupas lebih jauh lagi Mengenai eksistensi prodi Antropologi Sosial Universitas Diponegoro Dalam menghadapi tantangan global Selamat datang di Undi podcast Dr. Amiruddin MA Dosen sekaligus ketua prodi Antropologi Sosial Universitas Diponegoro Mas Amir, apa kabar? Wah, Alhamdulillah kabar baik Mbak Linda Saya panggil Mbak Linda, Bu Linda atau Dek Linda Iya, saya malah memanggilnya Mas Karena kebiasaan di kita itu Mas dan Mbak ya Mas Amir Iya, betul itu Memang lebih interpersonal ya Iya Di komunikasi ya Ya, kabar baik Mbak Linda Jadi gimana nih kita mau ngobrolin apa ini Iya, oke nih Jadi kayaknya sebagai prodi baru Tentunya banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan Oleh antropologi sosial dan berupaya keras Untuk mencapai target-targetnya ya Mas Amir Iya, betul Mbak Linda ya Karena di Fakultas Ilmu Budaya ini kan Ada beberapa program studi Yang terbagi-bagi dalam empat departemen ya Dan salah satu departemennya itu Departemen Ilmu Budaya Di dalamnya ada program studi ilmu perpustakaan Dan antropologi Nah antropologi itu yang paling mudah memang itu Dibandingkan dengan yang lain-lain gitu Iya Mas Amir Jadi pertanyaan awal nih Mas Amir Bisa diceritakan bagaimana sejarah awal mula Berdirinya prodi antropologi sosial Fakultas Ilmu Budaya Serta apa visi dan misinya Sejarahnya cukup panjang sih Mbak Linda ya Sebenarnya ya Jadi kan di Fakultas Ilmu Budaya Dulu Fakultas Sastra kan sebenarnya banyak alumni ya Para dosenya yang Apa namanya Belajar antropologi gitu Sekalipun di S1 Yaitu kebanyakan ya dari sastra ya Seperti Prof. Mujahirin Tohir Kemudian Prof. Dr. Nurdin Hawistanto Lalu juga Marhum Prof. Agus Maladi gitu ya Lalu ada Pak Dr. Eka Punto Eka Punto itu S1 nya itu arkeologi Dan dia di homebisnya di sejarah pada waktu itu Nah itu gagasan mengenai pendirian prodi antropologi itu Sejak tahun 97 itu kalau gak salah ya Masih ada Pak Almarhum Pak Fajar itu Pak Fajar itu kan dosen senior kita Yang dulu di visit nih di program Sidi Komunikasi kan beliau Antropolog itu Wah bukunya juga banyak sekali Dan sekarang disumbangkan di antropologi itu Ada ribuan buku itu Nah itu berkinginan untuk membuat program Studi antropologi tahun 97 itu Tapi kemudian ide-ide itu Sudah mulai muncul Tapi terus naik turun lah itu ya Karena siapa yang mau mengurusnya Kemudian respon dari kampus kan juga beragam gitu Jadi pada waktu itu kan dinamikanya Misalnya di jaman priorisasi rektor terentu itu Waktu itu memang sedang fokus pada pengembangan program-program studi Yang punya link and match yang sangat kuat ya dengan industri Waktu itu program studi antropologi sudah dianggap sebagai program studi yang utama dulu ya Utama sehingga tertunda pendiriannya gitu Lalu pada priorisasi rektor di 2010 apa ya Sampai 2014 itu ya Lalu kemudian mulai serius Antropologi ditangani Karena kebetulan support dari rektor cukup kuat Waktu itu dan akhirnya diproseslah pendirian program studi antropologi ini Nah mengapa ini penting di Fakultas Senibudaya Karena yang pertama Fakultas Senibudaya kan Di dalam nama Fakultas Senibudaya kan ada kata budaya itu ya Ada kata budaya ya Culture gitu Nah kata kebudayaan itu Sepertinya memang harus diadat Ada program studi di situ yang Secara khusus memang mempelajari tentang kebudayaan Nah salah satu diantaranya kan antropologi itu Atau bahkan menurut saya Antropologi itu adalah satu-satunya disiplin ilmu yang mengembangkan kebudayaan Itu dari sisi epistemologi dan metodanya gitu ya Jadi antropologi itu adalah ilmu yang belajar mengenai manusia dan kebudayaannya gitu Kalau sejarah kan Sejarah mengenai aspek kesejarahan ya Peradaban manusia Ya perkembangan Apa namanya Perkembangan manusia Kemudian kalau sastra itu berpisah mengenai Ya manusia dan sastra gitu kan Tentang bagaimana sastra itu menjadi bagian dari produk manusia yang dipakai untuk kehidupan mereka ya Nah tetapi yang secara khusus mempelajari aspek manusia dari sisi kebudayaannya itu benar-benar antropologi Jadi Kerajalan program studi antropologi memang diharapkan agar makin menguatkan Posisi fakultas ilmu budaya itu benar-benar menjadi fakultas yang mengembangkan dan mempelajari studi kebudayaan Nah Oke lah Kemudian pada awalnya fokus kajian dari program studi antropologi itu Diarahkan ke sesuai dengan pola ilmiah pokoknya di Alinda ya Pola ilmiah pokok kundip kan Atau center of excellence nya kan Coastal record development gitu Jadi Pembangunan Apa namanya wilayah pantai lah gitu ya Atau pesisir Pembangunan pesisir Nah antropologi juga diarahkan Ke Sesuai dengan itu ya Jadi Kita fokus pada antropologi pesisir gitu Wilayah pesisir Manusia dan kebudayaan yang di wilayah coastal gitu Nah Kemudian ada tambahan konsentrasi juga karena Ada sebagian ahli antropologi yang dimiliki di KVP itu yang Studinya ke media gitu Ya Pak Agus Maladi Waktu itu kan dia mempelajari mengenai Apa namanya itu Ya soal media ya Soal media Nah Lalu Termasuk saya juga konsentrasi antropologinya di media ya Disertasinya tentang kebudayaan media gitu Maka ada fokus tambahan yaitu antropologi media gitu Nah Nah itu Kemudian tahun 2014 Di masa dedanya Prof. Agus Maladi itu Kemudian ini Karena Di tahun 2011 Sudah ada Persujuan dari Rektorat Kemudian digenjot sampai prosesnya jadi Ya Di 2011 Setelah mendapatkan persujuan dari Senat Lepitas Dan Rektor Lalu kemudian berproses di Jakarta 2014 Kemudian jadi Ada SK dari Dikti Tentang Pendidikan Di antropologi Yang nama Nama klaturnya itu Antropologi Sosial Dengan dosen-dosennya Antara lain Menggunakan dosen-dosen yang Sudah ada di Antropologi Para antropologinya itu Ya tadi ada Prof. Nudim Prof. Agus Maladi Almarhum Dr. Riko Kuntut Terus tambahannya itu Antropolog yang ada di lingkungan undik Di luar fakultas Hidupudaya Misalnya di dokteran itu ada Dr. Ani Margawati Beliau antropolog dari Hulu Universiti itu Dari Inggris Kemudian Pak Rodia Ruben Di FKM Kemudian Dr. Sekirno itu Yang di kabaltas hukum Lalu Dr. Budi Kuspo Yang ada di visif Dr. Kandidat Dr. Radna Hanani Yang ada di visif juga itu Jadi Dikumpul-kumpulkan itu Ya sudah lumayan Lebih dari Delapan orang antropolog Yang ada di Untuk itu Sampai sekarang ini Tidak Oke Mas Terus bagaimana Langkah-langkah strategis Yang dilakukan Untuk meningkatkan Minat calon mahasiswa Agar tertarik Masuk antropologi Karena kan antropologi sosial Masuk Prodi baru Begitu Jadi Ya Memang Kami menggunakan Berbagai Cara Bagaimana agar Sebagai prodi baru itu Animo Bisa membangkitkan Animo mahasiswa Untuk Mau belajar Di antropologi Itu Jadi Apa namanya Pertama Seperti Kegiatan sosialisasi Atau pengenalan Ini Pengenalan Prodi antropologi Baik dari Sisi visi Misi Maupun Luaran Pembelajarannya Orang Mau belajar antropologi Mau belajar apa Sebenarnya Atau Mau jadi apa Juga Kurikulumnya Kepada Sasaran utama Sasaran utama Mariswa Dan Sasaran berikutnya Sasaran antaranya Orang tua Jadi Ada Sosialisasi yang Konvensional Kami lakukan Pada awalnya dulu ya Di tahun 2014 itu Hadir Melalui program Pengabdian masyarakat Kita Berkunjung Ke Apa namanya Ke sekolah-sekolah SMA Di Seputar Semarangan Atau di luar Semarang Kemudian Selain itu Juga kami Lakukan Tahap selanjutnya ya Itu Expose dan Publisitas Publisitas Institusional Atau Personal Atau Institusional Branding lah ya Bagi para Dosen Dan Apa namanya Atas karya-karyanya ya Serta kerjaan Nyata dari Kelpuan Antropologi Yang Dimiliki Yang selama ini Telah Di Edikasikan Untuk Membantu Proses Penyusunan Kebijakan Polasi Support Di Pemerintahan Misalnya Di Bapada Atau Di Dinas Pariwisata Di Dinas Medikan Kemudian Juga Pemberdayaan Masyarakat Melalui Media Baik Media Masa Media Masa Yang Konvensional Mampu Yang Online Dan Juga Sosial Media Dan Juga Melalui Sejumlah Seminar Atau Webinar Itu Saya kira Di tahapan Penciptaan Branding Bagaimana Antropologi Sekalipun Baru Yang Gak Ketinggalan Ketinggalan Amat Langsung Cut off Cepat Lalu Kemudian Juga Memang Lakukan Pembuatan Dan Pemeliharaan Website Prodi Yang Sekaligus Kami Kemas Dalam Dua Bahasa 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 Inggris Disitu Kami Coba Lenggapi Keseluruhan Informasi Yang Berkait Dengan Semesta Prodi Antropologi Kemudian Yang Berikutnya Sembari Expos Melalui Media Dan Website Tadi Kami Juga Mencoba Untuk Melihara Dan Memberikan Layanan Pembelajaran Sebagaimana Standar Atau Bahkan Kami Berupaya Untuk Melebih Standar Agar Kepuasan Mahasiswa Dan Orang Tua Terjaga Dalam Mengirimkan Anak Berkuliah Di Prodi Antrop Ini Lalu Juga Mempublish Mempublish Karya-karya Tugas-tugas Mahasiswa Karya-karya Di Upload Melalui Youtube Atau Di Instagram Nah Ini Untuk Membantu Membentuk Kognisi Publik Atau Masyarakat Memahami Bahwa Belajar Di Antropolog Itu Asik-asik Saja Tidak Belajar Pada Masa Lalu Tahunya Antropolog Itu Ada Yang Bahkan Menganggap Sama Dengan Arheologi Pelajari Tentang Artebak Artebak Itu Budaya Atau Bahkan Ada Yang Antropologi Sama Dengan Astronomi Hal ini Coba Kami Clearkan Dengan Strategi Strategi Komunikasi Yang Semasa Terus Mas Peluang Dan Prospek Kerja Antropologi Sosial Apa Mas Pasti Orang Akan Kenapa Ini Nanti Ketika Saya Sudah Lulus Jadi Peluangnya Sebenarnya Banyak Hanya Memang Tidak Semuanya Badan Publik Kementerian Organisasi Kemasyarakatan Dan Badan Kementerian Menyebut Nomor Antropologi Tapi Pekerjaan Di Bidang Pengelolaan Kebudayaan Sebenarnya Itu Inherent Ada Setiap Badan Dan Badan Privat Misalnya Di Setiap Kementerian Butuh Analis Budaya Kemudian Juga Perencana Budaya Jadi Kalau Di Kementerian Atau Di Kementerian Dan Di Dinas Dinas OPD Di Kewalian Kota Itu Kan Ada Yang Namanya Bidang Pembangunan Bidang Kebudayaan Dalam Kontos Itu Sebenarnya Perlu Ada Seorang Ahli Yang Bisa Merencanakan Kegiatan Pembangunan Bidang Kebudayaan Sejauh Ini Perencana Budaya Itu Masih Banyak Ditangani Oleh Orang Orang Yang Sebenarnya Pemahaman Tentang Kebudayaannya Itu Tidak Utuh Karena Misalnya Diisi oleh Orang-orang Dari Ekonomi Diampilkan Aspek Perencana Dari Misalnya Administrasi Mempelajari Tentang Perencanaan Tapi Subtansi Mengenai Budayanya Itu Mestinya Dari Kalau Mempelajari Kebudayaan Dari Yang Selama Ini Mempelajari Tentang Kemudian Juga Konsultan Atau Pamong Budaya Konsultan Budaya Jadi Misalnya Di Kementerian Lohan Negeri Itu Di KPRI Atau Di KCRT Ada unit Yang menangani Bidang Sosial Budaya Di Unit Itu Diantaranya Bertugas Melakukan Promosi Budaya Di Neger Neger Lain Itu Butuh Profesi Pamong Budaya Itu Bagian Dari Kerjaan Tekologi Kemudian Tenaga Profesional Di Perusahaan Perusahaan Media Mampu Non-media Di Perusahaan Media Misalnya Sekarang Banyak 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 Sekali Apa Namanya Kebudayaan Yang Dijadikan Sebagai Aset Konten Misalnya Soal Kuliner Soal Kebudayaan Lokal Soal Tradisi Macam Jadi Sebenarnya Jurnalis Bit Budaya Itu Hidup Dan Berkembang Sekarang Ini Bahkan Dalam Regulasi Penyiaran Setiap Lembaga Penyiaran Yang Berjaringan Wajib Menyediakan Konten Lokal 10% Konten Lokal Konten Lokal Itu Harus Diisi Di Antaranya Yang Terkait Dengan Kebudayaan Ketua Hidupan Lokal Yang Diproduksi Oleh Daerah Dimana Stasiun TV Berada Itu Berada Itu Memang Sebenarnya Perlu Ada Tim Kreatif Yang Ahli Seperti Bidang Budaya Yang Paham Tentang Kebudayaan Jadi Konten Itu Benar Benar Kalau Kayangan Kebudayaan Jenuin Isinya Mengenai Kebudayaan Karena Harus Dikonstruksikan Dulu Oleh Seorang Etnographer Kemudian Harus Difiksasi Dalam Visual Audio Visual Itu Saya Kira Pada Bagian Ini Ternak Profesional Jurnalisme Di Bidang Bid Budaya Dan Tim Kreatif Media Di Bidang Budaya Ini Sangat Diperlukan Ya Dengan Banyaknya Atau Perkembangan Industri Media Yang Luar Biasa Selama Ini Industri Konten Terutama Ya Nah Kemudian Kalau Yang Di Perusahaan Non Media Itu Sekarang Ini Perusahaan Perusahaan Asing Yang Mau Investasi Di Jalan Negeri Ini Itu Kan Mereka Harus Ada Appraisal Culture Jadi Mereka Harus Mendapatkan Verifikasi Bahwa Perusahaan Itu Memiliki Pemahaman Dan Ramah Kepada Kebudayaan Lokal Jadi Dalam kontes Itu Maka Dibutuhkan Appraisal Budaya Analis Budaya Untuk Mereka Yang Mau Investasi Di Indonesia Itu Contoh Contohnya Bagaimana Antropologi Itu Sekarang Ini Sebenarnya Diperlukan Untuk Badan Publik Mampu Badan Privat Yang Ada Di Indonesia Itu Jadi Tidak Perlu Khawatir Mas Pasti Di Luar Akan Banyak Diputuhkan Lulusan Lulusan Dari Antropologi Begitu Ya Betul Perkembangan Industrialisasi Perkembangan Masyarakat Menentu Profesi Antropologi Ini Diberlukan Untuk Mereka Kemudian Manusia Sebagai Agen Perubahan Dengan Sadar Melakukan Perubahan Untuk Menuju Kehidupan Yang Lebih Baik Termasuk Perubahan Kurikulum Pendidikan Bagaimana Kesiapan Prodi Antropologi Dalam Menghadapi Tantangan Global Dan Segala Perubahan Tersebut Mas Amir Jadi kan Faktor Pemicu Perubahan Yang Terjadi Sekarang Ini kan Atau Perubahan Masyarakat Itu kan Dua Yang pertama Adalah Menyatunya Teknologi Informasi Dan Telekomunikasi Jadi satu Atau yang disebut Sebagai Konvergensi Teknologi Yang mengalami Situasi Konvergensi Menyatunya Informasi Dan Telekomunikasi Jadi satu Itu Kemudian Yang kedua Itu Globalisasi Itu Sendiri Karena Di dalam Globalisasi Ini kan Apa Dibawa Pengetahuan Pengetahuan Baru Atau Kemudian Kebudayaan Yang Lintas Batas Dari West Ke Selatan Atau Dari West Ke Timur Lintas Batas Dan Pengetahuan Pengetahuan Itu Ternyata Dapat Diserap Dan Di Respon Oleh Masyarakat Dengan Kebudayaan Lokalnya Nah Terkait Dengan Ini Yang Perkembangan Konvergensi Media Misalnya Ini Cara hidup Masyarakat Kan Sekarang Sudah Mulai Berubah Jadi Cara hidup Masyarakat Kita Sudah Tidak Lagi Ditimping Oleh Kebudayaan Yang Telah Didapatkan Dipelajari Dan Diakini Sebagai Ajuan Kedepan Mereka Lagi Tapi Kan Dia Berkenalan Dengan Kemudian Kebudayaan Baru Bahkan Melalui Konvergensi Media Dia Tidak Lagi Menjadi Konsumen Media Dengan Demikian Bukan Lagi Menjadi Konsumen Budaya Saja Tetapi Dia Yang Media Sekarang Ini Yang Media Baru Dengan Media Sosial Dia Sekaligus Menjadi Produsen Dari Satu Konten Atau Produsen Dari Satu Kebudayaan Ini Perkembangan Luar Biasa Bicara Hidup Mereka Bukan Hanya Lagi Di Arahkan Oleh Satu Kebudayaan Yang Telah Permanen Tetapi Dia Sekaligus Mengkonsumsi Kebudayaan Yang Baru Dan Juga Memproduksi Kebudayaan Yang Baru Itu Itu Dari Sisi Tengah Kemudian Dari Sisi Globalisasi Sisi Globalisasi Sekarang Banyak Pengetahuan Baru Yang Masuk Misalnya Pasal Pandang Tentang Environmentalisme Tentang Ramah Lingkungan Environmentalisme Sebagai Kepedulian Terhadap Apa Namanya Kepedulian Global Karena Pembangunan Apa Namanya Yang Mengarah Pada Pertumbuhan Ekonomi Ternyata Membawa Efek Terhadap Eksploitasi Alam Kemudian Kritik Terhadap Itu Semuanya Melalui Informmentalisme Itu Informmentalisme Padahal Juga Dari Parag Tetapi Kemudian Dibawa Oleh Agen Agen Aktor Internasional Melalui LSE Melalui Media Dan Institusi Lain Jaringan Jaringan Lain Sampai Kemana Mana Termasuk Sampai Di Indonesia Jadi Dalam Kontes Kebudayaan Kemudian Pengertian Sistem Pengetahuan Sistem Mila Yang Pada Awalnya Terbatasi Oleh Lokasi Terbatasi Lokasi Sistem Pengetahuan Sistem Mila Yang Dianut Pada Masyarakat Terbatasi Kemana Sehingga Merubah Pemahaman Tentang Kebudayaan Jadi Konservensinya Pada situasi Demikian Itu memang Harus ada Perubahan Perubahan Kurikulum Yang Mampu Menjelaskan Fenomena Ini Dan Kurikulum Yang Mampu Menyiapkan Mereka Bisa Melahirkan Semperdaya Manusia Yang Bisa Selaras Selaras Atau Matching Dengan Situasi Ini Dan Selama Ini Dikada Kebijakan Dari Pusat Untuk Merubah Kurikulum Merevitalisasi Kurikulum Menjadi Kurikulum Merdeka Maka Peluang Ini Kami Manfaatkan Untuk Menselaraskan Semuanya Pada Situasi Ini Baik Dari Sisi Metoda Dan Teorinya Tentang Kebudayaan Tadi Dan Bagaimana Mengkaji Kebudayaan Yang Telah Mengalami Perubahan Dari Cara Pandang Yang Lama Kebudayaan Yang Terlokasi Ternyata Pada Kenyatanya Kebudayaan Tidak Hanya Ada Terbatasi Lokasi Tapi Mengalir Kepala Mana Maka Harus Menggunakan Atau Mengkonstruksikan Cara Pandang Yang Baru Tentang Kebudayaan Jadi Di Mataguliah Metode Dan Teori Antropologi Ini Lalu Dikenalkan Konsep-konsep Kebudayaan Yang Baru Selain Itu Dari Dari Aspek Perkembangan Konvergensinya Nah Konvergensi Media Ini Konvergensi 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 Informasi Dan Telekomunikasi Ini Membawa Konsepensi Pada Anak-anak Kita Harus Mengenali Kurang-kurangnya Punya Pemahaman Tentang Konvergensi Media Yang Terjadi Maka Kemudian Kami Menyediakan Mata Kuliah Yang Terkait Dengan Internet Tosting Lalu Kemudian Selain itu Kami Kenalkan Juga Ada Revitalisasi Di Mata Kuliah Antropologi Media Yang Kami Pecah Jadi Ada Antropologi Media Satu Kemudian Etno Fotografi Dan Etno Videografi Dengan Disitu Dikenalkan Denologi Animated Animasi Dan Multimedianya Jadi bagaimana Nanti Anak-anak Juga bisa Memproduksi Atau Menexplisitasi Suatu Kebudayaan Lokal Kemudian Dikemas Dengan Menggunakan Teknologi Media Itu Menjadi Karya-karya Teknografi Yang Audio Visual Dan Bisa Menjadi Konten Yang Menarik Untuk Bisa Di Publish Misalnya Seperti itu Kemudian Fenomena Globalisasi Juga Membawa Perubahan Tentang Peseb Pembangunan Pembangunan Itu Terlum Sustainable Development Sekarang Ini Ada Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Bahkan Pembangunan Berkelanjutan Ini Juga Memwajibkan Yang Telah Menjadi Agenda Global Memwajibkan Kampus Itu Juga Harus Mengimplementasikan Agenda Sisi Di Kampus Bagaimana Kampus Menjadi Sustainability Kampus Bahkan Sudah Disiapkan Institusi Yang Memberikan Pemeringkatan Pemeringkatan Yang Dilakukan oleh TH Time Higher Education Yang Terkait Dengan Implementasi Sisi Di Kampus Buntit Yang 2021 Ini Mendapat Naik Peringkatnya Yang Dulu Peringkat Di Amka 200 Sampai 300 Sekarang Sudah 100 Sampai 200 Di Nasional Kita Ranking 6 Untuk Di Posisi Itu Jadi Kurikulum Juga Kami Sesuaikan Untuk Menyesuaikan Agenda Global Yang Sekarang Telah Menjadi Agenda Nasional Dan Juga Menjadi Agenda Kampus Dengan Membentuk Dua Mata Kuliah Yang Pertama Mata Kuliah Manusia Dan Pembangunan Berkelanjutan Dan Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Seri Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya Ada Dua Mata Kuliah Baru Yang Kami Menyesuaikan Perkembangan Ini Gitu Mbak Linda Oke Kemudian Mas Kalau Peran Antropologi Sendiri Misalnya Adalah Mengatasi Konflik Konflik Yang Terjadi Di Masyarakat Bisa Dijelaskan Atau Dicontohkan Mas Bagaimana Peran Yang dilakukan Antropologi Ya Peran Yang Bisa Dikontribusikan Oleh Antropologi Dalam Kontes Konflik Itu Bisa Masuk Di Dua Level Yang Pertama Melakukan Analisis Dulu Analisis Kebudayaan Analisis Budaya Yang Menjadi Sebab-sebab Konflik Itu Terjadi Karena Secara Budaya Konflik Itu Biasanya Terjadi Karena Soal Perbedaan Cara Pandang Perbedaan Nilai-nilai Perbedaan Cara Penafsiran Perbedaan Identitas Kemudian Perbedaan Kelas Sosial Dalam Situasi Kompetisi Untuk Kompetisi Dalam Menggapai Atau Merebut Resursus Resursus Budaya Alam Maupun Resursus Politik Misalnya Di Pemerintahan Konflik Terjadi Karena Perbedaan Itu Analisis Budaya Antropolog Dibekali Dengan Kurikulum Yang Mengarah Kepada Kemampuan Mereka Untuk Melakukan Kelah Analisis Budaya Itu Kemudian Yang Kedua Kontribusi Antropolog Bisa Masuk Ke Dalam Proses Mediasinya Mediasi Karena Mediasi Pada Umumnya Mediasi Yang Sangat Legal Formal Tapi Kalau Dalam Antropolog Mediasi Bisa Dilakukan Dengan Memanfaatkan Kebudayaan Atau Kearifan Lokal Sebenarnya Bagaimana Perdamaian Dapat Dibangun Kembali Misalnya Kovid Diambung Dengan Pendekatan Pelagandong Pelagandong Aset Budaya Yang Ternyata Punya Kekuatan Yang Luar Biasa Ketika Dimainkan Untuk Melakukan Resolusi Konflik Dan Terbukti Aman Juga Di NTT Ada Ada Kebudayaan Lokal Yang Mereka Punya Kebiasaan Untuk Menangani Konflik Dengan Perdekatan Karifan Lokal Dengan Kebiasaan Mereka Menangani Konflik Nah Itu Segera Antropolog Punya Peran Di situ Bagaimana Memediasi Konflik Yang Konflik Yang Terjadi Dengan Mengoptimalisasi Atau Memanfaatkan Lokal Wisdom Atau Lokal Kulture Yang Sesungguhnya Ada Dan Dimiliki Oleh Masing-masing Daerah Yang Menghalami Konflik Itu Itu Saya Kira Di situ Perannya Ini Pertanyaan Terakhir Mas Amir Kontribusi Apa Yang Dilakukan Prodi Antropologi Untuk Kemajuan Undi Menuju World Class University Ya Sepertinya World Class University Ranking Yang Sekarang Menjadi Tuntutan Atau Kondisi Sain Kuanun Harus Diikuti Karena Memang Apa Namanya Itu Menjadi Global Permintaan Global Jadi Dan Sekarang Banyak Model Pemeringkatan Dunia Sepertinya Yang Setelah Secara Periodik Melakukan Perangkingan Misalnya QS QS4 Yang World University Ranking Kemudian THES Yang Soal SIDIS Kemudian Wibomatrix Yang Dari Spanyol Yang Pemeringkatan Dari Sisi Website Publikasi Di Websitenya Dan Ada Green Metric Dan Lain Nah Saya Kira Ini Pemeringkatan Ini Dalam Pandangan Saya Ini Penting Karena Tanpa Pemeringkatan Itu Kemudian Tidak Ada Kompetisi Tidak Progres Jadi Apapah Itu Harus Ada Pemeringkatan Menurut Saya Kita Misalnya Korupsi Itu Apa Namanya Itu Indeks Persepsi Korupsi Itu Dibuat Agar Satu Negara Itu Ada Upaya Untuk Menekannya Gerakan Antikorupsi Turun Gerakan Antikorupsi Itu Menguat Sehingga Angka Korupsi Menurun Juga Soal Keterbukaan Informasi Juga Sama Ada Indeks Keterbukaan Informasi Pes Juga Sama Semuanya Pakai Indeks Itu Yang Dibangun Untuk Menciptakan Suasana Kompetisi Terpaksud Di Dunia Perguruan Tinggi Memang Pemeringkatan Menjadi Penting Untuk Menciptakan Suasana Kompetisi Bagaimana Perguruan Tinggi Itu Masing-masing Bisa Membangun Reputasinya Dengan Strateginya Masing-masing Baik itu Di aspek Pengajaran Teaching Pendelitian Publikasi Kemudian Internasionalisasi Lalu Prestasi Mahasiswa Kemudian Penyiapan Infrastrukturnya Infrastrukturnya Terkait dengan Grimetric Misalnya Dan lain-lain Nah Kami sebagai Program Seri Baru Antropologi Ini Sekalipun Kira-kira Baru 6 tahun Berjalan Ini juga Perkinginan Dapat turut Memberi Kontribusi Untuk pencapaian Target WCU Sekalipun Kontribusinya Saya rasa Belum Optimal Masih Sangat kecil Misalnya Untuk Teaching Ini Kami Setiap Semester Sekurang-kurangnya Selalu Menggendakan Ada Satu Atau Dua Dosen Profesor Dari Luar Negeri Yang Ikut Mengajar Baik Dalam Bentuk Kuliah Umum Matot Ataupun Narasumber Seminar Atau Webinar Kemudian Yang kami Lakukan Dengan Memanfaatkan Jaringan Pertemanan Kawan-kawan Kita Dosen Kita Yang punya Jaringan Pertemanan Di luar negeri Kemudian Juga Jaringan Apa namanya Itu Diaspora Dosen Diaspora Dosen Banyak Itu kan Kemudian Juga Setelah itu Melalui Jaringan Ini Juga Kami Menceritakan Mahasiswa Asing Ini Untuk Berkuliah Di program Suri Antropologi Dan kami Setiap semester Menawarkan Sekitar Lima Matakuliah Yang kira-kira Relevan Bagi mereka Jadi Bertahun-tahun Berkali-kali Setiap tahun Itu dulu Mulai 2014 Kemudian 2015 16 Apa ya Melalui program Batch Itu ada Mahasiswa Asing Yang berkuliah Di UDIP Di program Suri Antropologi Sekitar Antara Dua Sampai Tiga Di ASEAN Di level ASEAN Kemudian Ada juga Yang dari Malaysia Untuk Tahun ini Kemarin Kami Menawarkan Lewat Jaringan Ini Untuk Sit-in Itu Alhamdulillah Ada dua Mahasiswa Dari Malaysia Yang mau Berguliah Di Mataguliah Manusia Dan Pembangunan Berkelanjutan Jadi Ini kan Bagian dari Kontribusi Untuk WCU Kemudian Soal Publikasi Internasional Ada Beberapa Dosen kami Yang Sudah berhasil Mempublish Artikel-artikelnya Yang Di Tempatkan Di Jurnal Internasional Yang Reputasi Yang Diskompus Ada Berapa Itu Misalnya Ada Pramudin Ada Pramudjairin Dan Kebetulan Saya sendiri Juga Pernah Masuk Dalam Jurnal Internasional Dan Setiap Tahun Memang Kami Target Prudiant Pernah Tidak Punya Kontribusi Dua Artikel Original Artikel Yang Terpublish Di Jurnal Reputasi Internasional Selain Ada Artikel-artikel Yang Terpublish Di Proseding Yang Reputasi Internasional Kemudian Untuk Mahasiswa Dalam Kerangga Internasionalisasi Kami 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 Mendorong Mahasiswa Untuk Lomba Internasional Bahkan Kami Sedang Mendorong Agar Kalau Bisa Ada Di Indonesia Sendiri Yang Menyelenggarakan Lomba Internasional Jangan Selalu Kita Ikuti Internasional Tapi Di Indonesia Sendiri Juga Bikin Misalnya Di Jaringan Kerapat Antropologi Kami Sedang Membangun Situasi Agar Lembaga Ini Itu Bisa Menyelenggarakan Lomba Internasional Yang Diikuti Oleh Mahasiswa Seluruh Dunia Dengan Juri Juri Internasional Itu Nanti Ini Memberi Ruang Bagi Mahasiswa Kita Yang Ada Di Indonesia Untuk Lomba Internasional Misalnya Seperti Yang Kami Kami Itu Oke Mas Wah Luar Biasa Ternyata Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Budaya Meskipun Masih muda Mas Amir Di setiap Akhir Wawancara Mas Amir Kami Akan Meminta Narasumber Untuk Membuat Suatu Pesan Berkesan Silahkan Mas Amir Untuk Menyampaikan Pesan Yang Berkesannya Bagi Kita Semua Untuk Anak Masa Program Suri Antropologi Jangan Berpikir Bahwa Antropologi Itu Mempelajari Masa Lalu Tidak Antropologi Pun Bergembang Sepertimana Apa Namanya Itu Ilmu-ilmu Yang Lain Mengikuti Perkembangan Zamannya Dan Perkembangan Zamannya Yang Terjadi Itu Justru Memberi Luang Rupa-rupanya Ini Memberi Luang Bagi Profesi Antropologi Makin Banyak Makin Berkembang Karena Tetap Yakin Dan Optimis Untuk Belajar Antropologi Ini Memberikan Apa Namanya Kebaikan Kebaikan Bagi Anda Sendiri Dan Bagi Kita Semuanya Saya Kira Itu Oke Ini Bagi Mahasiswa-Mahasiswa Pesannya Diingat-ingat Dan Bagi Calon Mahasiswa Yang Kepingin Masuk Antropologi Undip Silahkan Terbuka Lebar Ya Mas Amir Ya Pastinya Oke Mas Amir Terima kasih Atas Waktu Dan Pemikiran Pemikirannya Yang Tentunya Bermanfaat Bagi Kita Semua Sukses Selalu Untuk Mas Amir Dan Terus Semangat Membangun Undip Yang Lebih Baik Amin Terima kasih Lindya Ini Beri Kesempatan Yang luar Biasa Ini Demikian Bincang-bincang Kami Tentang Eksistensi Prodi Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Budaya Dalam Menghadapi Tantangan Global Sedikit Kesimpulan Visi Dan Misi Dari Prodi Antropologi Sosial Undip Misinya Antara Lain Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Ilmu Antropologi Dengan Konsentrasi Kajian Antropologi Yang Berbasis Pada Penjaminan Mutu Kedua Menyelenggarakan Pengajaran Ilmu Antropologi Yang Berbasis Pada Perkembangan Mutakhir Ilmu Dan Profesi Antropolog Kemudian Yang Ketiga Melakukan Penelitian Di Bidang Antropologi Dan Mempublikasinya Secara Nasional Dan Internasional Yang Keempat Melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Memanfaatkan Kompetensi Keilmuan Dan Teknologi Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelima Melakukan Upaya Penguatan Jejaring Dan Peningkatan Reputasi Dalam Lingkup Nasional Dan Internasional Terima Kasih Telah Menyimak Uni Podcast Saya Linda Wahyun Selalu Jaga Kesehatan Jangan Lupa Bahagia Dan Putus Mata Rantai Kofit Dengan Selalu Mematuhi Protokol Kesehatan 5M Panjang Betul Ekor Si Ikan Pari Ikan Menyelam Kebalik Batu Cukup Sekian Undi Podcast Hari Besok Kita Terjumpa Lagi Macan Dan Citah Menyantap Mangsa Buaya Dan Cicak Putus Ekor Jangan Lengah Tetap Waspada Patuhi 5M Sampai Jumpa